Pembelajaran tatap muka mulai berlangsung di Lampung Utara. Orang tua murid menyambut baik PTM setelah satu setengah tahun belajar daring. Lebih pun jamah puari, siapa gun ngejaksikan JPM TV. Pembelajaran tatap muka terbatas disambut wawai sejumlah wali murid. Walaupun berusiko, kindang PTM nilai lebih efektif dibandingkan jamah sistem belajar dalam jaringan atau daring. Pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas, guai jenjang paut, TK, SD, GSMP. PTM terbatas ini ngerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jamah jumlah peserta didik maksimal 50% anjak kapasitas ruang belajar kecuali paut maksimal 80%. Jamah ngejaga jarak minimal saiz setengah meter, re maksimal 5 peserta didik per kelas. Tim berlakukan PTM terbatas disambut wawai sejumlah wali murid. Tia ngeyakin kok PTM lebih efektif dibandingkan jamah sistem belajar dalam jaringan atau daring. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara ngebentuk satuan tugas atau satgas. Guai ngemantau jalani kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM, saya mulai tilakukon, saluot. Satgas agak ngenikon sanksi, haguk sekulah, saya ngelanggar protokol kesehatan dalam PTM sinji. Selain senoh, sekulah wajib ngefasilitas kok layanan pendidikan secara daring ataupun tatap muka, sesuai jamah pilihan anjak wali murid. Wajib itu. Jadi kami dari binas pendidikan sudah melakukan, sudah ada satuan tugas dan sudah memerintahkan kepada sekolah-sekolah untuk melaksanakan satuan tugas juga di sekolah masing-masing. Apabila nanti ada anak-anak kita yang terpapar, ada informasi yang terpapar, maka satuan tugas ini segera melapor kepada satuan tugas yang ada di binas pendidikan. Kabupaten Lampung Utara mulai ngerapkan pembelajaran tatap muka. Seradu Lampung Utara tenoci uat di zona oranj penyebaran COVID-19. Rik kuruk dalam PPKM level teluk. Maut ngedok penambahan kasus anjak pepilangan ini terakhir. Anjak Lampung, Rudiansah. Angga Sanjaya ngelaporkan. Gue JPMT.